Bisa kita mulai? Ya Pak, sudah. Oke, baik. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aleihem, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maesha, saya nyatakan sidang doktor ini dibuka. Sidang doktor ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada kandidat doktor saudara Gilang Pemilar untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul pengembangan penggunaan metal organik from words berbasis 1,4 benzen dikarboksilat dan modifikasinya sebagai sensor glukosa non-enzymatik berperformasi tinggi. dan juga menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang doktor ini. Saudara kandidat doktor melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim pembimbing dengan susunan sebagai berikut. Prof. Brian Juliarto sebagai ketua tim pembimbing, Dr. Aip Patah sebagai anggota tim pembimbing, Dr. Nugraha sebagai anggota tim pembimbing. Sedangkan tim penguji pada sidang doktor ini adalah Dr. Yeni Wahyuni Hartati dari Universitas Pajajaran, Dr. Putro Lepdo Sambel Goro dari ITB, Dr. Suyadman dari ITB. Hadirin, Ibu Bapak yang saya hormati. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Ketua Tim Pembimbing, Prof. Brian Juliarto, untuk menyampaikan CV singkat kandidat doktor dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada Ketua Pembimbing, saya persilahkan. Terima kasih, Pak 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 Sidang. Terima kasih. Saya membacakan secara singkat dari pendus Saudara Gilang Bumila. Saudara Gilang menamatkan pendidikan S1 pada pendidikan fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kuliah di IUPI pada tahun 2010-2014. Kemudian S2 dilanjutkan di program studi teknik fisika pada tahun 2014-2016. Selanjutnya, pada tahun 2017, Saudara Gilang bergabung dengan program studi S3 teknik fisika. Selain selama sekolah mengganggu program studi S3 teknik fisika yang bersangkutan, melakukan juga visiting research di National Institute of Material Science di Sukuba, Jepang. Selama mengikuti program saya lanjutkan dengan pembacaan laporan tentang Jaman Akademik, presentasi dengan judul Pengembangan Penggunaan Metal Organic Framework berbasis 1-4 benzen, di karboxilat dan modifikasinya sebagai sensor glukosa non-enzymatik berperformasi tinggi. Selama mengikuti program studi doktor dan fisika, Saudara Gilang melakukan penelitian dengan topik sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Penelitian ini termasuk pada roadmap penelitian laboratorium advanced functional materials, KK material fungsi raw maju di Fakultas Teknologi Industri. Penelitian berfokus pada pengembangan material mutakhir untuk aplikasi biosensor. Penelitian ini dilatar belakang oleh terbatasnya penggunaan MOV sebagai salah satu material yang relatif baru sebagai lapisan aktif dalam pendeteksi langsung dan bahaya bahannya dan bahayanya kemampuan deteksi terhadap penyakit diabetes. Penyakit diabetes, bagaimana kita ketahui, merupakan penyakit yang disebabkan ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan dan menggunakan insulin dengan baik sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat ataupun menurun. Dalam kondisi visiopatologi, konsentrasi glukosa dalam darah sebanyak 2-30 milimolar. Saat ini teknologi yang sangat berkembang dalam pendeteksian glukosa untuk identifikasi glukosa adalah dalam biosensor adalah elektrokinika. Meskipun begitu, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan baru yaitu surface plasma resonance. Penelitian ini dibagi dalam 4 tahap. Pertama, sintesis smog. Kemudian yang kedua, mengetahui performansi MOV MBDC, di mana metalnya sering dari 4, CO, MN, N, I, dan ZR. Ketiga, mengetahui performansi metal BDC berasitektur HPSL sebagai sensor SPR glukosa non-enzymatik. Dan yang keempat adalah peningkatan performansi biosensor dengan fungsi normalisasi ZR BDC. Pada sensor elektrokimia, sebagai pembanding di awal, Saudara Gilang melakukan pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa MBDC HPSL tidak menunjukkan aktivitas elektrokatalitik terhadap glukosa, kecuali metal NB, dengan hirarkis seed-like. Meskipun tidak dilakukan fungsionalisasi enzim, penggunaan subtrat konduktif dan tidak dikampunasi, material NIPDC menunjukkan aktivitas oksidasi elektrokatalitik terhadap glukosa dengan sensitivitas sebesar 635,9 mikroampere per milimolar per sentimeter persegi. Pada tentang konsentrasi 0,01 sampai 0,8 milimolar, dengan limit of detection sebesar 6,68 mikroampere perlintian untuk SPR, modifikasi bentuk morpologi ZR BDC HPL menjadi oktahedra, mampu mengoptimasi prosedur teknik mobilisasi, itu bisa menghasilkan LON yang lebih baik, yaitu sebesar 0,784 mikroampere perlintian molar, pada tentang konsentrasi 0,01 sampai 10 mikroampere perlintian molar. Secara umum penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang sensor glukosa non-renzymatik, sehingga penelitian ini dapat dijadikan tunjukan untuk pengembangan sensor glukosa lebih lanjut. Selama masa studi, Saudara Gilang telah mempublikasikan satu makalah penelitian pada jurnal chemical science, merupakan jurnal K1 dengan impact factor 19,346. Jurnal ini mampu menarik perhatian cukup besar dari peneliti di bidang ini, karena dalam waktu satu tahun bisa mendapatkan citasi, atau ada yang mencintasi sebanyak 50. Penelitian publikasi kedua saat ini sedang dilakukan, telah disubmit pada jurnal ACS Analytical Chemistry dengan impact factor 4, sekian. Dan paper ketiga juga telah disubmit pada jurnal SMO dari RSC dengan impact factor 13,281. Saudara Gilang juga telah berkontribusi, menulis beberapa paper lain bersama mahasiswa dari lab kami, banyak tiga, pada jurnal K1 juga. Untuk itu kami menyatakan, Saudara Gilang layak diuji dalam sidang dokter komisi sekolah pasar sarjana, tutup teknologi. Demikian laporan kejawaban akademik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak Ketua Sidang. Terima kasih, Saudara Ketua Tim Pembimbing. Sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan kandidat dokter hadir dalam sidang dokter ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kandidat dokter. Apakah saudara cukup sehat untuk melaksanakan sidang dokter ini? Saudara kandidat dokter, diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian dalam waktu maksimum 20 menit agar sesi, sanggahan, dan pertanyaan berjalan efektif. Saya persilahkan. terima kasih. Terima kasih, Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Biosensor berbasis elektrokinia. Biosensor ini sampai saat ini ada 4 generasi. Generasi 1 sampai ketiga itu dia berbasis enzimatik di mana pengukurannya sering terjadi bias. Nah, generasi keempat, ini tanpa menggunakan enzim. Namun, sayangnya, material yang digunakan juga banyak yang harus dimodifikasi dengan reseptor khususnya untuk meneteksi target tertentu, khususnya glukosa. Kemudian, ada yang berbasis optik, saat ini banyak dikembangkan. Yang pertama itu berbasis fluorescence, yang kedua berbasis surface plasma resonance, atau SPR. Yang fluorescence ini, dia menggunakan labeling kebanyakan, jadi yang dilukur itu hanya molekular recognition-nya. Kemudian, yang SPR, yang SPR itu ada dua macam sebenarnya. dia ada yang berbasis enzim, ada juga yang tanpa enzim. Artinya, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung juga. Namun, yang menarik saat ini dikembangkan adalah yang tidak langsung. Sayangnya SPR ini memang, walaupun dia sangat sensitif, tapi dia sangat lemah dalam mendeteksi target molekul yang ukurannya kecil. Nah, kemudian, saat ini, perkembangan material itu sangat menarik pada metal organic framework. Material ini merupakan material berpori yang terbesun dari logam dan organic linker, dan terlalu banyak digunakan dalam dalam magnetik, peroelektrik, kemudian chrome, camera sensitivity, dan lain-lain. Nah, kemudian sampai saat ini juga dikembangkan sebagai sensor. Nah, namun sayangnya, MOV digunakan sebagai sensor ini, dia hanya berfokus pada fungsinya sebagai support. Jadi, tidak digunakan secara langsung sebagai sensing layarnya, seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan dari tahun 2009 sampai 2019. Kebanyakan MOV itu digunakan dengan tambahan karbon biar dia lebih konduktif untuk dialektrokimia, sedangkan di SPR, dia ditambahkan logam atau metal-metal plasmonic lainnya. Nah, namun MOV ini untuk menggunakannya secara langsung, kita harus tahu dulu. Yang mana sifat yang dominan dalam MOV sehingga bisa digunakan dalam kedua transducer tadi. yang pertama elektrokimia, yang kedua berbasis optik. Nah, yang optik itu yang lebih maat adalah SPR. Nah, keduanya itu dia berbeda, yang elektrokimia itu lebih ke chemical properties yang kita kejarnya, yang kedua itu lebih pada, yang SPR itu lebih pada physical properties. maka penelitian berikutnya, gimana caranya nanti hasilnya kita optimasi. Nah, yang pertama kita menggunakan optimasi morphologi, dia akan berpengaruh pada jumlah situs aktif yang bisa menangkap glukosa berikutnya. Yang kedua adalah teknik imobilisasi. Teknik imobilisasi ini dia akan berpengaruh pada nilai indeks biasnya, dan situs aktif juga. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan amplifikasi sinyal. Amplifikasi sinyal ini kalau di elektrokimia, sama menggunakan logang, logang katalis biasanya emas, platina, paladium, dan lain-lain. Kalau di SPR itu sistemnya dia memanfaatkan sifat LSPR-nya, plasmoniknya, sehingga terjadi popel. Ada pun tujuan dan sasaran penelitian ini adalah untuk tujuannya adalah mengembangkan penggunaan MOPS, MBDC, dan modifikasinya sebagai sensor glukosa dan enzimatik yang memiliki alogi rendah pada rentang konsentrasi lebar dengan sensitivitas dan selektivitas tinggi. Kemudian sasarannya, yang pertama memperoleh sifat dominan yang kita bisa manfaatkan dalam pendeteksian glukosa. Yang kedua adalah memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pendeteksian glukosa oleh MBDC. Yang ketiga adalah memperoleh komposisi dan kombinasi yang optimum antara efek morfologi, teknik imobilisasi, dan amplifikasi sinyal dengan AWNP. Penelitian ini ada beberapa luaran yang telah dan akan dihasilkan. Luaran yang telah dihasilkan adalah sintesis morf MBDC-nya itu dengan sensor elektrokimia sudah terpublish di Chemical Science. Yang kedua itu telah disubmit atau direview mungkin saat ini pada analytical chemistry, dan yang ketiga disubmit pada jurnal small. Ini hasil publikasi dan berarti submit-nya. topik yang pertama adalah sintesis MBDC. M-nya itu CU, MN, NI, dan ZR yang bermorfologis hieratis flat sheet light. Untuk kita sebut HPSL. Nah, hasilnya seperti ini. Bentuk-bentuknya itu serupa, serupanya itu dalam artian mereka berbentuk tiga dimensi, tapi tersusun dari partikel-partikel dua dimensi. Seperti itu. Nah, untuk AB itu adalah CU, BDC, CD adalah MN, BDC, EF adalah NI, BDC, GH adalah ZR, BDC. Nah, rasio PVP atau polifenyl pyrolidon, asetonitril, dan temperatur sangat berpengaruh dalam pembentukan morfologi ini. Analisa struktur kristal NBDC-nya kita lihat di sini bahwa semuanya itu sesuai dengan referensi dari kristalographic data center. Ini adalah analisis BIT-nya. Ternyata sebuah sarihan menunjukkan ZR BDC memiliki luas permukaan paling besar dan NI BDC yang paling kecil. Nah, untuk topik pertama kesimpulannya adalah metode sintesi solvotermal dengan bantuan kosulfen, acetalitril, dan PPV dapat digunakan untuk memodifikasi bentuk morfologi MOS, MPVC, MYCU, MN, NI, dan ZR menjadi morfologi HPSL atau Hierarchies Plate Seed Light. Kemudian topik keduanya adalah kita mengukurnya dalam sensor elektrokimia. Nah, hasilnya kita lihat saya klik voltametri ternyata NBDC yang ditunjukkan oleh warna biru pada gambar A. Pada gambar A ini terlihat hanya NI BDC yang ada responnya, respon redox-nya. Nah, sehingga berikutnya yang dikembangkan hanya NI BDC HPSL dalam elektrokimia. Yang lainnya tidak ada hasil terhadap glukosa, tidak ada respon. Nah, di sini kita lihat sifil lagi, ternyata semakin besar glukosa yang dipaparkan, rapat arusnya yang dihasilkan oleh NIBDC HPSL juga semakin tinggi. Nah, kemudian kita evaluasi bagaimana sensitivitasnya, kemudian kita kalibrasi caranya adalah menggunakan kurva amperometrik. Nah, setelah dikalibrasi, kita dapat hasil sensitivitasnya itu sebesar 635,9 mikroamper per milimolar sentimeter persegi. Nah, LOD-nya itu 6,68 8 mikroamolar. Nah, ini untuk mekanisme pendeteksiannya, ini NI2, NIBDC ini dia akan bereaksi langsung dengan OH, min dan glukosa dan membentuk glukolakton dan membebaskan elektron. Bagaimana selektivitas dan stabilitasnya? Selektivitasnya ini bisa kita lihat dibandingkan dengan glukosa, yurik asid atau asap urat dan asap asak urat kemudian maltosan dilihat glukosa memiliki respon yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan stabilitas juga cukup baik setelah dilakukan 6 kali pengukuran ternyata hasilnya itu 88% sama dengan yang awal. Meskipun si ink sampelnya itu telah disimpan selama 50 hari. Nah, kemudian stabilitas juga diuji dengan menggunakan AAS untuk mengetahui apakah ada nikel ion-nikel yang terlarut pada limbah hasil pengukurannya dan ternyata hasilnya tidak ada di sini. Kesimpulannya adalah pada sensor reaktor kimia hanya NIPDC-HSL yang menunjukkan respon baik untuk pendeteksian glukosa non-enzymatik kemudian pada pendeteksian glukosa oleh NIPDC-HSL secara reaktor kimia reaksi redox terjadi antara NI2 plus dengan O-hamin dan glukosa bereaksi dengan O-hamin dan NI3 menghasilkan glukolator molekul air dan melepaskan elektron untuk topik ketiga adalah performansi SPR nah ini adalah respon dinamiknya yang A itu adalah BAU-substrate dan yang B, C, D, E ini adalah MBDC-HSL nah jika kita lihat pada konsentrasi 0,1 sampai 2,5 milimolar untuk BAU-substrate itu dia tidak ada respon nah sedangkan yang lainnya ada respon artinya dengan penambahan MBDC-HSL ini pada konsentrasi rendah dia menghasilkan respon nah kemudian data ini kita evaluasi dengan menggunakan model adsorpsi isotherm dan kinetik model adsorpsi isotherm yang kita pakai itu ada sebenarnya ada ada sekitar 10 gitu nah tapi yang mendekati polanya adalah model long-way-frontly dan berusaha long-way-frontly nah dimana keempatnya itu berbeda-beda CUBDC MBDC dan NIBDC yang ini dia mengikuti pola long-way-frontly yang ini namun ZRBDC dia mengikuti pola berusaha long-way-frontly nah dimana long-way-frontly ini dia menunjukkan pengikatan interaksi secara operatif namun ketiganya juga memiliki mekanisme yang berbeda kemudian BRORSATOLOMO maaf JRBDC itu mengikuti BRORSATOLOMO nah menurut BRORSATOLOMO kalau bentuknya seperti ini adsorpsi yang terjadi adalah secara biosopsi nah kemudian secara kinetik secara kinetik kita cek selama 4 menit nah kita peroleh bahwa grafiknya itu sesuai dengan model aframi nah disini kita peroleh dari model aframi ini adalah disini KION atau konstanta pengikatan kemudian ada N N ini adalah konstanta heterogenitas nah kemudian data data-data dari grafik ini kita peroleh untuk kalibrasi dari model isotherm nah dari model isotherm kita peroleh data kalibrasinya untuk yang paling baik adalah ZRBDC dengan LOD sebesar 4,499 milimolar dan sensitivitas paling tinggi sekitar 0,97702 dan kemudian data afinitas juga menunjukkan ZRBDC memiliki konstanta afinitas yang paling kecil nah konstanta afinitas yang paling kecil ini menunjukkan pengikatan diantara pengikatan glukosa antara CUBDC MN, NI, dan ZR glukosa itu lebih kuat diikat oleh ZRBDC nah kemudian untuk selektivitasnya selektivitasnya disini kita coba berbagai macam apa molekul nah disini terlihat yang paling tinggi itu responnya terhadap glukosa yang ini yang G bagaimana dengan yang lainnya yang lainnya itu uric acid kemudian asam maskorbat urea dan maltosa ternyata tidak lebih tinggi dibandingkan dengan glukosa nah kemudian kita coba campur dengan glukosa semuanya ternyata responnya makin naik nah dari sini kita bandingkan responnya dan diperoleh konstanta koefisien selektivitas koefisien selektivitas yang lain kita lihat semuanya di atas satu artinya artinya ZRBDC 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 ini ternyata lebih selektif terhadap glukosa untuk selektivitas ini menggunakan ZRBDC maaf tadi tidak disebutkan karena tadi hasilnya yang paling bagus nah kemudian stabilitasnya untuk stabilitas disini menggunakan ICPOS untuk MN dan NI ternyata dalam limbahnya itu terdapat ion-ionnya artinya untuk kedua MBDC ini dia kurang stabil kemudian COPDC tidak ditemukan namun untuk ZRBDC sayangnya tidak bisa kita uji karena nyari dimanapun disini tidak ada referensinya nah untuk kesimpulan topik ketiga adalah pada sensor SPR fungsional sisi chip sensor SPR standar dengan MBDC dapat meningkatkan respon sensor pada konsentrasi rendah kemudian semua MBDC menunjukkan respon terhadap glukosa nah artinya disini yang dominan jika tadi dibandingkan dengan elektrokimia kalau elektrokimia kan hanya NIBDC ASL yang menunjukkan respon artinya tidak semua itu memiliki sifat elektrokatalis yang baik itu asumsi asumsi saya yang telah dimuktikan namun ketika digunakan pada SPR ternyata semuanya ada nah artinya untuk ini mungkin lebih tepat jika dikembangkan secara langsung dalam teknologi SPR seperti itu yang ketiga pengingkatan glukosa oleh MBDC APSL dilakukan oleh kugus fungsi CO dan OHA yang keempat analisis adsorpsi pada data eksperimen menunjukkan MBDC APSL memiliki mekanisme adsorpsi yang berbeda topik keempat adalah bagaimana cara meningkatkan performansi sensornya yang pertama kita sintesis ulang karena ingin mendapat bentuk yang berbeda dan ada aplikasi sinyal di situ nah ini adalah mask mask di sini bentuknya seperti pipiramid pipiramid di cek di cek dengan CVV disesuaikan dengan referensi ternyata ditunjukkan oleh panjang dolmeng sekitar 747 di sini sidenya itu yang warna merah sekitar 529 nanometer dan di sini ada yang sama juga mungkin di sini yang hitam ini tidak-tidak semuanya terkonversi menjadi pipiramid seperti itu kemudian bagaimana ZRBDC dan AUZRBDC nah ZRBDC sekali lagi ZRBDC karena tadi hasilnya yang paling baik itu menurut penelitian sebelumnya nah di sini kita lihat hasil sem-nya hasil sem dan tem-nya ketika ditambahkan emas sampel ZG1 ZG2 ZG3 sebanyak 0,5 sampai 2 ml makin banyak penambahan emas ternyata kemungkinan terjadi agglomerasi semakin besar di luarnya di sini ada sekitar di dalamnya ada beberapa emas di sini ada mungkin 1 atau 2 nah hal ini terkonfirmasi oleh UV-Face dimana sampel ZG1 ZG2 dan ZG3 terdapat kenaikan puncak UV di sekitar 520 sampai 529 di sini artinya di sini ada fenomena kenaikan fenomena plasmonik namun di sini tidak ada puncak nah ini diakibatkan oleh agglomerasi ini tadi terlalu banyak kemudian kemudian hasil dilihat hasil semnya lebih banyak teragglomerasi di luar tidak di dalam tidak di dalam ZRBDC nah kemudian ini adalah BET-nya hasil BET-nya hasil BET-nya ternyata luas permukaannya itu sangat dipengaruhi oleh jumlah emas yang diberikan makin basah emas yang diberikan dia semakin turun surplus areanya nah ini nah ini adalah hasil hasil SBR-nya untuk perbedaan morfologi kita lihat respon dinamiknya seperti ini kemudian kita evaluasi seperti tadi dengan model asal hasilnya perbedaan morfologi morfologi HPL yang tadi dikembangkan itu yang ini itu ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan ZRBDC yang bentuknya aptahedra yang dimobilisasi dengan teknik spin coating LLB-nya lebih rendah kemudian kita bandingkan teknik emobilisasinya dengan menggunakan direct assembly nah hasilnya ternyata turun menjadi 0,389 milimolar nah artinya untuk teknik direct assembly ini lebih baik jika dibandingkan dengan spin coating nah ini bisa dilihat dari pensantaannya ini heterogenitas ternyata jadi semakin kecil dia itu semakin homogen pengikatannya nah ketika menggunakan direct assembly dia makin homogen nah kemudian bagaimana pengaruh amplifikasi sinyal nah untuk pengaruh amplifikasi sinyal narexol minami kita coba kemudian kita analis lagi menggunakan asopsi isoderm kemudian kita kalibrasi hasilnya kita peroleh disini ZG1 memiliki LOD yang paling kecil sebesar 0,0693 mili molar berarti dia dapat disimpa berarti yang terbaik adalah yang ZG1 dengan teknik mobilisasi direct assembly kemudian bagaimana jika kita bandingkan dengan hasil penelitian lain kita bandingkan hasil penelitian ini lumayan mengisi kekosongan kekosongan dari penelitian-penelitian lainnya karena kita dari 0,01 sampai 10 mili molar itu cukup lebar sedangkan yang lain itu skalanya mikro kalau ingin LOD-nya kecil jadi kita cukup berpendribusi disana nah ini adalah mekanisme pendeteksiannya jadi SPR dan SPR kedua gelobang itu melakukan koppel kemudian glukosnya diikat oleh ZRBDC pada glukus hidroksilnya kemudian terjadi polarisasi dipol-dipol dan adanya pergerakan muatan yang terperangkap pada interface glukosa dan ZRBDC hasilnya itu akan mengakibatkan perubahan indeks bias nah ini adalah performa seletifitas untuk ZG1 hasilnya terlihat disini lebih tinggi yang cuma glukosa dan yang lainnya lebih rendah kita bandingkan dengan S ini suprosa diharapkan karena glukosa dan suprosa itu memiliki struktur yang sama memiliki OH juga disitu dan ternyata hasilnya juga rendah jadi memang cukup seletif terhadap glukosa kemudian kita lihat reusabilitasnya kita uji selama 5 kali ternyata dia terus menurun hasilnya seperti ini nah artinya untuk regenerasinya belum optimum penelitian kesimpulannya bentuk morpologi ini memiliki pengaruh terhadap performansi sensor SDR untuk glukosa kemudian teknik imobilisasi yang paling berpengaruh pada peningkatan performansi adalah teknik daerah kasembli yang ketiga adalah efek dari gelombang SDR memberikan pengaruh yang sedikit terhadap peningkatan performansi sensor yang keempat prediksi sensor glukosa pada terjadi melalui mekanisme kinetik biosorsi dengan permulaan yang cepat yang kelima uji sertifitas menunjukkan bahwa chip sensor perlu dilakukan studi kristalinitas terhadap performansi sensor yang kedua perlu dilakukan studi dalam perspektif perubahan permittivitas antar muka terbatas pada sistem MBDC RPSL lapisan AU pada sensor SDR yang ketiga perlu dilakukan target real sample untuk penyakit diabetes yang keempat perlu dilakukan optimasi reasibilitas dengan cara memperbaiki proses regenerasi chip sensor salah satu metode yang dapat digunakan adalah regenerasi koktel seperti itu ini kontribusi yang diberikan MBDC APSL diperoleh dengan perbandingan 1 banding 3 namun ZR 1 banding 5 sensibilitas yang diperoleh untuk elektor kimia adalah 635,9 mikroampere per milimolar cm persegi kemudian yang ketiga sensibilitas SPR itu ZR BDC yang paling besar dengan LOD yang paling kecil kemudian ZR BDC APL mengasorsi glukosa secara biosopsi yang kelima adalah kombinasi antramorfologi teknik imobilisasi dan hidridasi dengan ONP pada teknik SGR dapat meningkatkan performansi sensor glukosa sebesar 65 kali ini dibandingkan dari data LOD yang di awal sebesar 4,499 milimolar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Bapak pemimpin sidang Pertama Selamat ya kepada Promo Vendus bilang atas presentasinya atas keberhasilannya menyelesaikan studi dokter ini dan sampai di promosi dokter ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan akan saya bacakan semuanya sekaligus yang pertama mengapa MOPS MBDC yang dikembangkan ini memiliki satu sifat elektrokimia atau sifat elektrokatalistik yang berbeda terhadap glukosa dari beberapa metal atau logam yang digunakan di sini hanya nikel yang tadi bisa menghasilkan sinyal artinya dia dapat teroksidasi tadi dijelaskan menjadi nikel 2 plus dan menghasilkan glukolakton mengapa untuk logam yang lain tidak apa yang mempengaruhinya untuk misalnya kenapa tidak jadi mangan 2 plus dan lain-lain yang kedua yang secara SPR apa yang mempengaruhi sensitivitas respon dari SPR ini berbeda-beda jika mekanismenya tadi dijelaskan secara biosopsi berarti kan sama untuk semua tapi kenapa untuk zirconium dia memiliki respon yang paling baik dan dari urutan sensitivitas di sini diurutkan zircon tembaga mangan nikel jadi nikel yang paling tidak baik dari keempat metal ini sedangkan dari LOD tidak nikel yang paling besar tapi tembaga tapi tetap zircon yang paling baik itu kaitannya dengan apa mohon dijelaskan lagi itu pertanyaan yang ke satu yang kedua bagaimana interaksi MBDC ini dengan glukosa glukosa kan memiliki gugus hidroksil sedangkan MBDC tadi memiliki gugus hidroksil dan karboksil nah itu interaksi molekuler seperti apa kalau itu interaksi molekuler atau yang berperan itu hanya biosopsi saja tidak ada interaksi kimianya ini mohon dijelaskan ini kaitannya dengan selektivitas terhadap kompetitor seperti asam askorbik tadi ya asam urat dan lain-lain nah itu semuanya kalau biosopsi apakah ada perbedaan ukuran molekul atau hanya ada interaksi atau apa gitu ya mohon dijelaskan sehingga tadi dapat dihitung faktor selektivitasnya sekian gitu ya dan dapat diklaim bahwa zinc MBDC ini sensitif terhadap atau selektif terhadap glukosa yang kedua ya kemudian pertanyaan yang ketiga dari teknik coating tadi kan dilakukan spin coating yang lebih baik daripada direct assembly pertanyaannya mengapa tidak mengapa dipilih teknik ini misalnya tidak dicoba juga teknik spray coating nah dalam tadi dalam direct assembly alphanya lebih kecil itu mengapa padahal sama-sama tidak ada kehilangan material yang satu cuma waktunya lebih lama didiamkannya kalau coating ada ada pemusingan gitu ya jadi apakah itu mempengaruhi morfologi konformasi dan lain-lain atau apa mungkin itu ya eh udah tiga ya udah baik tiga aja dulu terima kasih silahkan jawab boleh share screen silahkan silahkan oke pertanyaan yang pertama tadi kenapa NIBDC itu dia lebih baik dibandingkan dengan logam yang lainnya pada teknik elektrokimia nah kalau kita lihat ini sebenarnya bisa kita lihat nanti dari hasil XRD-nya kalau dilihat tadi dari hasil XRD-nya yang tadi NIBDC itu ini nggak bisa kebawah nah kalau dilihat dari hasil XRD-nya kita lihat NIBDC ini memiliki pola yang tidak menajam seperti CUBDC MNBDC dan ZRBDC artinya ini lebih lebih amor nah jadi kemungkinan amor itu dia memberikan apa ya memberikan situs aktif yang lebih banyak karena defect-nya juga lebih banyak seperti itu makanya untuk pengikatan glukosa glukosa pada NIBDC ini lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya namun kenapa CU MN dan ZR tidak ada nah dalam pengujiannya kita cek tadi dengan AAS ternyata MN dan NI juga ZR ini dia sangat stabil jadi tidak ada tidak banyak situs aktif yang dapat mengikat glukosa seperti itu karena bisa dilihat dari kristalnya dia semuanya lebih tinggi semuanya tinggi-tinggi artinya kristalinitasnya bagus makanya dalam saran terakhir ada ada penelit coba bandingkan bagaimana pengaruh kristalinitas terhadap sensor elektrokimia nah ini dilihat dari yang ini kenapa hanya ini saja yang kedua yang kedua tadi berhubungan dengan pengikatan glukosa oleh ZRBDC kenapa biosorsi dan bisa sama kurang lebih seperti itu nah kalau saya saya jelaskan sebenarnya ada mekanismenya yang saya berikan disini nah ini jadi pertama model adsorbsi yang saya gunakan untuk menganalisis bagaimana mekanismenya itu ada ada sekitar 16 untuk sorry 12 untuk isoterm ada yang 2 parameter ada yang 3 parameter nah semuanya ini berbeda nah tadi kita lihat ZRBDC ZRBDC itu saya dapatkan dia mekanismenya itu biosorsi sesuai dengan model berorosok longo nah sedangkan untuk CU, MN, dan NI itu dia mengikuti model langware friendly gitu yang 3 parameter disini nah untuk langware friendly ini memang jadi pada awal ya langware friendly itu dia ingin mengakuisisi gitu pengabsorbsian pada konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi seperti itu nah namun pada praktiknya untuk penelitian ini terjadi secara kooperatif gitu artinya satu satu situs aktif itu dapat mengikat 2 atau 3 dan lebih dari glukosa atau sebaliknya hanya satu molekel glukosa yang terikat oleh 2 atau 3 glukos aktif disitu nah sedangkan kalau berorosok longo tadi saya bilang yang ZRBDC itu biosoksi nah dari historisnya berorosok longo ini dia mendapatkan model ini dari penelitian asorsi protein dalam darah jadi term yang dia gunakan adalah biosoksi namun bagaimana secara praktiknya itu dalam penelitian ini nah saya lihat dari model kinetiknya model kinetik yang berorosok maaf model kinetik ZRBDC CPL ini dia sesuai dengan model aframi nah model aframi yang tadi nah yang aframi ini kita peroleh tadi kan N nya itu dia paling kecil ya paling kecil nah kata model aframi ini kalau N nya kecil dia itu terjadi secara difusi itu ada ada batasnya nah difusi ini kita pahami dia terjadi secara cepat jadi kemungkinan terjadinya pada biosoksi itu disini mirip dengan proses fisik sorsi jadi tidak perlu energi yang paling besar nah yang ketiga untuk coating direct assembly skin coating kenapa tidak menggunakan yang lain jujur saja gitu untuk metal organic framework ini salah satu challenge-nya itu adalah di pendeposisiannya penimobilisasiannya yang pertama kita mau menggunakan proses set assembly gitu di di substratnya gitu itu sulit sekali untuk dilakukan saya udah coba berbagai macam gitu makanya yaudah kita jari-jari dulu aja produknya terus kemungkinan metode apa yang bisa kita pakai yang paling bisa digunakan mungkin adalah direct assembly dan skin coating nah namun kemudian kenapa hasilnya berbeda nah kalau skin coating itu kan pada dasarnya kita drop kemudian kita puter nah sedangkan yang direct assembly dia itu dibiarkan dibiarkan saja begitu saja selama 12 jam yang saya lakukan nah asumsi saya kalau dilihat dari nilai A-nya surface-nya itu berbeda karakteristiknya kalau dengan skin coating itu kemungkinan dia lebih apa ya kurang rata kurang rata bila dibandingkan dengan direct assembly nah namun ini juga harus dicek dengan penggunakan IFM sebenarnya jadi yang saya jadikan perujukan hanya dari konstanta yang tadi aja alpha nah dimana konstanta alpha ini dari Prol Soto Loma sebenarnya menunjukkan homogenitas penikatannya katanya semakin homogen artinya energi yang digunakan semakin banyak dan glukosa yang dapat tiga-tiga semakin besar mungkin itu saja terima kasih terima kasih saudara kandidat dokter masih ada waktu tiga menit silahkan satu pertanyaan Ibu kalau mau baik satu pertanyaan lagi kalau masih ada waktu untuk pengembangan selanjutnya menurut Romo Vendus bagaimana nilai ekonomi dari performansi sensor dengan apa tadi menghibridisasikan atau dengan untuk amplifikasinya menggunakan AUNP untuk JRBDC ini menunjukkan hasil terbaik gitu ya nah sebagai MOPS untuk glukosa dan tadi juga reusabilitasnya yang sudah diuji sebetulnya tetapi ya bagaimana untuk pengembangan selanjutnya gitu dilihat dari ekonomi maupun efektivitas terima kasih ya silahkan terima kasih kalau dilihat dari nilai ekonomi untuk SPR ini ya sebenarnya kalau untuk pengujian glukosa kita tahu harga di apotek itu paling kita 10-15 ribu gitu untuk cek glukosa di apotek yang di cek ujung jari gitu itu sangat murah sedangkan SPR ini kita tahu dari ceknya aja mungkin sekitar 200-300 ribu jadi seperti itu nah untuk nilai ekonomisnya menurut emang saya pertama SPR ini kita memposisikan melihat SPR ini seperti apa dulu apakah hanya digunakan sebagai sensor yang langsung apa ya digunakan pada konsumen gitu atau kita jadikan sebagai alat lain nah kalau saya memahaminya seperti ini jadi ketika SPR ini kita gunakan untuk pendeteksian glukosa sebenarnya ini kayak seperti membuka peluang-peluang lain gitu dalam pemanfaatan untuk sensor glukosa yang sensor glukosa gitu nah misalnya untuk tadi untuk harga mobnya juga mahal gitu makanya mungkin jadi fungsi SPR di sini hanya digunakan sebagai spektrometer gitu untuk mengetahui bagaimana interaksi antara glukosa dan mobnya untuk pengembangan berikutnya saya rasa bisa dikembangkan pada sensor berbasis kertas gitu yang kita juga bisa menggunakan di situ terus tadi menyinggung masalah regenerasi menurut saya kalau sudah menggunakan berbasis kertas yang responsible itu tidak perlu lagi kita memikirkan masalah itu dan harganya mungkin kalau sampai bisa ke kertas bisa sampai seharga hand saplas mungkin ya kalau bisa dijual ada industri yang berani untuk invest besar-besaran seperti itu terima kasih baik oke sebelum kita lanjutkan mungkin sedikit perhatian pemanggilannya menjadi kandidat dokter bukan promopendus oh iya oke kita lanjutkan ke tim penyangga berikutnya dokter putro lebdo sambegoro saya bersilakan terima kasih Pak Kedua Sidang ada tiga pertanyaan untuk kandidat dokter yang pertama walaupun mungkin tadi sudah dipaparkan di dikit di sana sini tapi mungkin kandidat dokter bisa memperdalau lagi terkait kelebihan dan kekurangan dari paling tidak sensor elektrokimia dan surface placement polaritone ini tapi dari sisi fundamental fenomena fundamental fisikanya baik untuk aplikasi sensing secara umum dan khususnya untuk aplikasi sensing glukosa itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua mungkin kandidat dokter juga bisa menceritakan lebih jauh tentang kesulitan utama dari masing-masing metode sensing ini dari persiapannya dari proses pengukurannya dan juga proses datanya proses pengolahan datanya kemudian kemudian yang terakhir tadi kandidat dokter juga sudah menyampaikan menanggapi pertanyaan berikutnya tentang potensi aplikasi SPR ini ke depan jadi memang menarik ketika kandidat dokter menyampaikan tentang ide menggunakan kertas mungkin kandidat dokter bisa elaborasi lebih jauh maksudnya kertas itu dengan material yang seperti apa yang mungkin juga ada hubungannya dengan fenomena fisika di pertanyaan pertama kira-kira oke silahkan langsung dijawab yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan elektrokimia dan SPR cara teoretiknya mungkin nah untuk yang elektrokimia kalau secara fisikanya kelebihannya yang pertama yaitu langsung mengukur sinyal yang dihasilkan dari analit interaksi antara analit dan target analit antara reseptor dan target analit jadi tidak tidak bisa dipengaruhi oleh apa ya kalau misalnya tidak ada yang spesifik di sana artinya tidak bisa dipengaruhi gitu nah yang cuma keturangannya itu kalau menurut saya secara akusisi datanya itu ya kadang-kala terjadi juga bias pengukuran nah bias pengukuran yang ini terkait dari dari mana sumber OH hukus hukus hidroksil hidroksida yang ada dalam elektrolit itu dihasilkan apakah itu berasal dari sumbernya ataukah karena proses maaf berasal dari elektrolit atau berasal dari sumber hasil keterbatasan jumlah elektron pada pada molekul pada working elektron pada lapisan elektron ada beberapa literatur yang saya baca ternyata bisa ada bisa terjadi bias pengukuran dari mana sumber elektron yang dihasilkan nah untuk SPR untuk SPR sendiri yang menarik kelebihannya pertama ini cepat karena hanya memanfaatkan gelombang evanescence pada interface metal itu hanya terjadi sepersekian detik jadi kalaupun hanya kita 1 menit sebenarnya data sudah bisa diperoleh seperti itu nah hanya saja SPR ini keterbatasannya menurut saya dari bagaimana cara dia membaca kita menganalisis datanya itu batasannya itu dimana pertama seperti ini kalau kita misalnya tadi kan dengan proses direct assembly dan spin coating kita katakan ketebalannya itu mono layer sesuai dengan ukuran MOFnya kurang lebih sekitar 300 sampai 600 nano nah tapi pada kenyataannya kalau kita hitung menggunakan depenetration itu mungkin hanya sekitar 100 sampai 120 nano lagi penetration itu di atas permukaan masa itu nah artinya yang di atasnya itu tidak kena gitu oleh gelombang evanesens itu nah ketika tidak kena permasalahannya apakah ketika glukosa yang ditangkap itu yang terukur di atas batas itu termasuk yang kita gunakan atau tidak yang kita kita amati atau tidak nah kalau pun tidak berarti ada keterbasasan dari ketebalannya itu itu harus apakah harus sesuai dengan ketinggian depenetrationnya atau enggak nah yang kedua jadi banyak lemah yang kedua kita lihat dari apa nah dari dari segi sinyalnya dari segi sinyalnya kalau kalau saya lihat semakin besar konsentrasi yang diberikan sinyalnya itu dia langsung naik secara drastis nah sedangkan ketika kecil dia lambat nah ini sedikit tricky jadinya batasan di atasnya itu sebelah mana apakah apa ya di stopnya itu ketika terakhir dalam bentuk melandai dulu atau ketika pertama kali langsung gini nah itu kan ada keterbatasan mass transport limitation apakah perubahannya itu akibat pengaruh pengikatan atau hanya perubahan masak di atas perubahan emas nah kemudian yang kedua menceritakan kesulitan SPR dan elektrokimia ini kalau dibandingkan pertama menurut saya jujur lebih mudah elektrokimia dalam segi pelukurannya lebih mudah elektrokimia ya kenapa ya karena semuanya itu mungkin alatnya sudah bagus dari sananya jadi software juga bisa langsung kita olah gitu namun SPR ini karena yang kita punya itu hanya ya katakan versi yang bisa diotak-atik bisa kita modifikasi jadi lumayan banyak proses data processing yang kita lakukan seperti itu nah kenapa akhirnya saya menggunakan ini juga absorpsi kinetik ya karena pada software yang disediakan oleh vendor SPR tidak menyediakan ini jadi kita tidak bisa untuk mendapatkan sensitivitasnya kita tidak bisa melakukan kalibrasi secara langsung jadi harus manual semuanya seperti itu nah kemudian untuk tapi sebenarnya kalau untuk data yang diperoleh secara fenomena sebenarnya saya lebih menyukai SPR secara multigunanya pertama pertama kita bisa memperoleh kinetik absorpsi afinitas konstanta afinitas kemudian banyak hal kita bisa melihat bagaimana proses interaksi antara target analit dan reseptornya makanya mungkin alat ini dikembangkan juga sebagai analisis untuk grand delivery kemudian pengembangan reseptor secara khusus kemudian ada juga mungkin keefektifan vaksin bisa seperti itu SPR kita harus punya yang bagus kemudian yang ketiga bagaimana yang berbasis kertas tadi kita bandingkan dengan apa bandingkan dengan hasil yang di awal pertama sebenarnya ada yang berbasis kertas ini kita lihat yang secara secara banyak tersedia itu misalnya kertas labus terus untuk antigen tes antigen covid itu juga menurut saya berbasis kertas sebenarnya nanti kita hanya menggunakan strip dan stripnya itu digunakan sebagai tempat untuk interaksi nah saya disini saya akan mengambil contoh yang karena lagi hot itu antigen tes antigen rapid nah kita kan disana menggunakan ada dua strip ada dua strip yang pertama itu untuk apa ya yang pertama itu untuk pengikatan target dengan reseptor pertama yang kedua itu untuk menunjukkan apakah dia nanti positif atau benar atau enggak ini mungkin gue ini dan tim di empat lebih paham nah jadi dari SPR ini kita bisa memanfaatkan data afinitasnya yang tadi data afinitas data kinetik berapa lama kira-kira dia bisa bereaksi gitu kita bisa manfaatkan itu nah kemudian ketika dia sudah baik sudah bagus itu kita tinggal deposisi saja di strip kedua strip itu saya lupa nama detail nah kemudian bisa juga kita kembangkan seperti kertas lakmus kertas ini sebenarnya menjadi mungkin untuk ide kita semua itu pengembangan kertas juga kita bisa menggunakan limbah untuk membuat kertas ini dilakukan pada di ITSB di kampus saya bekerja mereka menggunakan limbah mereka menggunakan sampah jerami untuk membuat kertas dan dilihat mungkin secara kapilaritasnya itu bagus artinya ketika kita kasih sampel air berbasis air dia langsung keinget tugas kita sebagai yang mengembangkan materialnya mungkin bagaimana caranya ketika ketika kertas itu masuk dia langsung apakah mau berubah warna kita tinggal mainin itu saja mungkin berikutnya kita bisa menggunakan untuk kertas yang seperti tadi sistemnya menggunakan nobel-nobel metal untuk melihat perubahan warna ketika terikat dan menggunakan cahaya tampak langsung bisa berubah SPR tersebut sekali lagi berfungsi kita untuk mempelajari bagaimana kinetiknya bagaimana interaksinya namun untuk SPR secara khusus dijadikan sensor menurut saya lebih baik ke arah yang lebih advance maksudnya lebih baik digunakan untuk cancer untuk covid seperti itu kemudian untuk penyakit-penyakit lainnya itu bisa ke arah sana kalau pendeteksi kalau hanya sekedar reposa kita manfaatkan untuk jenis transduksi lain SPR digunakan untuk secara teoretiknya bagaimana secara eksperimental seperti itu itu mungkin Pak oke terima kasih jawabannya panjang sekali kita berlanjut ke tim penyangga berikutnya dokter Suyatman saya persilakan ya terima kasih Pak ketua yang pertama ingin saya tanyakan di dalam mekanisme atau metode pengukuran limit of detection kan salah satu parameter yang paling penting kalau maling tidak seperti itu nah dengan riset yang telah dikembangkan adakah theoretical limit batasan teoritis dari LOD dari bahan yang telah dikembangkan kayak itu ada dan barangkali apa nama hasil yang sekarang itu sudah mendekatilah dari LOD theoretical itu ya kelihatannya eksplorasi lebih lanjut itu kan harus melihat jalan yang lain mencari bahan yang lain barangkali seperti itu contohnya yang pertama yang kedua tadi memang ada apa namanya data reutilibilitas dari sampel yang telah digunakan nah kira-kira faktor-faktor apa saja yang mendegredasi performansi dari MOF sebagai sensor yang kedua yang ketiga saya tadi pandemi kandidat doktor juga menyatakan mengenai mekanisme amplifikasi sinyal kalau saya tidak salah tangkap ini kan sinyalnya bukan sinyal mekanik sinyal elektrik kalau kira-kira bisa dijelaskan bagaimana struktur dari bahan yang dipilih itu atau yang dikembangkan yang dianggap paling baik itu bisa amplifikasi sinyal itu saja terima kasih oke baik silahkan dijawab tiga pertanyaan yang pertama untuk LOD referensi mungkin dari penelitian penelitian lainnya jujur saja untuk MOF sendiri dalam elektrokimia atau dalam SPR itu penelitiannya masih menggunakan enzim-enzim untuk pendeteksian glukosa tapi kalau kita bandingkan besar yang kita peroleh dengan penelitian lainnya untuk yang elektrokimia itu yang IBDC kita bahkan lebih kecil lebih baik untuk IBDC itu di sekitar 600 ini dalam kondisi tanpa reseptor atau tanpa material konduktif itu lebih baik nah kemudian yang SPR ini yang berkata CEM-nya itu yang ZG1 dengan penambahan emas 0,5 ml ini juga tadi di dalam datanya itu kalau kita lihat mengisi nah ini untuk yang elektrokimia tadi kita bandingkan LOD nya juga yang kita sekitar 600 6,8 nah yang lain ada juga yang lebih besar seperti itu ada yang lebih kecil tapi yang lebih kecil juga LOD-nya SMA kerjanya juga biasanya lebih kecil lagi dan biasanya menggunakan material aktif ini menggunakan grafen untuk material konduktifnya untuk yang pure move itu menurut saya masih masih lebih besar dari 600 6,68 gitu mikro nah kemudian kalau yang SPR SPR ini SPR-nya kebetulan jenisnya berbeda-beda yang ada yang berbasis prisma opel ada juga yang LSTR ada juga yang fiber optic nah kalau kita lihat hasil LOD-nya memang yang lain itu kayak yang ini 0,5 milimolar ini kita lebih baik terus yang ini juga 0,055 ini hampir mendekati namun jika kita lihat di sini konsentrasinya itu dia kecil 0,055 sampai 0,55 sedangkan kita 0,01 sampai 10 milimolar artinya lebar dari kecil sampai kebesar dan dalam pemanfaatannya untuk pendeteksian pada penyakit aslinya kita masuk soalnya kan range-nya itu dia di atas di atas 2 sampai 30 range-nya itu untuk orang-orang yang normal artinya ketika LOD-nya sekitar situ sangat bisa kemudian yang lainnya misalnya di sini menggunakan penganafalin penganafalin ini dia seperti reseptor glukosanya sekitar 0,01 mikromolar nah range-nya juga kecil 1 sampai 100 mikromolar kita kalau yang kita bisa wide mungkin kurang gula darah juga bisa dideteksi sampai kelebihan gula nah kemudian yang kedua faktor apa saja yang dapat mendegradasi performansi yang pertama yang saya alami di elektrokimia itu bagaimana cara kita apa ya membuat ink-nya itu preparasi sampel kita kan kalau mob itu kalau saya menggunakan isopropanol dan navion langsung tanpa menggunakan air nah ketika kita apa ya menggunakan air lebih banyak untuk sampel saya itu dia akan larut nah begitu pun ketika pada saat pengukuran elektrokimia karena memang base-nya itu adalah air kalau tidak menggunakan apion itu makin lama dia akan makin tergikis itu sudah saya coba dan hilang akhirnya nah jadi mungkin faktor yang mendegradasi yang pertama itu kalau untuk mob ya itu pelarutnya itu maaf elektrolitnya itu harus dipertimbangkan sebaik mungkin gitu apa yang mau kita gunakan kemudian yang di SPR nah yang di SPR itu yang mendegredasi sebenarnya sama menurut saya karena ini juga berbasis air menggunakan PBS ya lama-kelamaan dia terpikis apalagi logam CU MN dan NI karena dia itu struktur yang tidak terlalu kuat dan lebih mudah untuk terjadi hidrolisis jadi ya semakin lama dikasih air ya dia itu semakin hilang makanya ZRBDC mungkin di sini tadi hasilnya lebih tinggi dibandingkan yang lain karena yang lain mungkin sudah habis sedangkan ZRBDC dia kuat nah kemudian bagaimana mekanisme amplifikasi sinyal kalau secara elektronik gitu ya menggunakan struktur rangkaian gitu-gitu saya belum belum paham belum mengerti tidak kajiannya tidak ke arah sana nah tapi untuk di sini amplifikasi sinyal itu memang menggunakan logam emas seperti itu nah jadi amplifikatornya itu adalah logam emas ketika bagaimana cara membedakan antara input sinyal kemudian output sinyal dan efek amplifikasinya nah itu bisa kita lihat sebenarnya dari dari ininya saja gitu dari dari respon dinamiknya nah kita balinkan respon dinamiknya berarti yang ada emasnya dan ada yang tidak nah yang ada emasnya berarti ZG1 ZG2 dan ZG3 sedangkan yang tidak ada adalah ZRBD1 nah kita lihat di sini pada titik yang sama katakanlah pada konsentrasi yang sama sekitar 2,5 nah kalau sekitar 2,5 di sini yang paling tinggi perubahannya adalah ZRBDC sedangkan ZG1 ZG2 dan ZG3 adalah yang paling kecil nah kalau di sini kan kita lihat dari kapasitas absorpsinya yang disediakan oleh situs aktif nah tapi kalau misalnya kita lihat dari 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 apa ya dari LOD nya LOD karena amplifikasi sinyal itu berhubungan dengan LOD menurut saya karena jadi sinyalnya lebih baik gitu nah LOD yang diperoleh kan ini dibandingkan dengan noise nya jadi dibandingkan dengan noise nya jadi semakin besar noise eh maaf semakin kecil noise makanya LOD nya harapannya semakin kecil karena bisa dibedakan antara sinyal maaf sinyal aslinya dengan noise seperti itu mungkin bisa saja Pak Bapak terima kasih oke baik kita lanjutkan ke tim penyangga berikutnya dok eh maaf ya sudah tim pemimping ya oke maaf kita lanjutkan ke tim pemimping untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dimulai dari dokter Nugra saya persilakan baik tadi kan disebutkan untuk tiga tiga apa tiga memobilifikasi tadi pertama morfologi kemudian dengan penambahan apa COVID-19 dari sinyalnya AU satu lagi dengan rapis ke pesaran tiga ini nah kira-kira disini ada gak tadi bahwa teknik itu Anda untuk meningkatkan responsennya bagaimana pengaruh morfologi bagaimana pengaruh AU walaupun tadi ubah ya dan bagaimana terangra ini tadi kalau kalau kita lihat tadi sebenarnya untuk pengaruh morfologi itu kita lihat dari yang SPR terutama itu dilihat dari bentuk oktahedral dari ZRPDC dan bentuk APL dari ZRPDC juga seperti itu nah jika kita lihat morfologinya itu ternyata memang yang lebih baik sinyalnya yang lebih bagus yang paling rendah itu adalah yang oktahedral sedangkan APL yang lebih tinggi nah artinya disitu ada pengaruh bentuk morfologi nah hubungannya dengan apa pengaruh morfologi ini yang pertama adalah kemudahan untuk mengakses dari situs aktifnya seperti itu nah kalau kita lihat dari grafiknya izin share kalau lihat dari grafiknya yang atas itu adalah APL ZRPDC APL yang C ini adalah ZRPDC oktahedral kita lihat perubahan konsentrasi terhadap respon yang yang B dan yang D ini untuk ZRPDC oktahedral yang atas adalah APL ini dua metode ini metode remobilisasinya sama menggunakan skin potting nah kalau kita lihat kalau yang HPL itu dia lurus sedangkan yang ZRPDC oktahedral itu dia agak melengkung sudah mulai saturated nah kalau kita lihat dari sini artinya yang ZRPDC oktahedral itu justru lebih cepat untuk penuh terisi situs aktifnya nah sedangkan untuk yang ZRPDC HPL itu dia masih lurus artinya dia belum saturated dia masih linear nah hubungannya bagaimana nah berarti situs aktif yang ada di ZRPDC HPL ini karena dia terbentuk dari dua dimensi dia lebih mudah untuk terakses jadi semua situs aktifnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik nah sedangkan yang di sini yang ZRPDC oktahedral karena dia bentuknya bug tiga dimensi jadi yang mudah terakses saja yang terisinya jadi walaupun masih ada yang kosong misalnya ada yang kosong situs aktif di dalamnya kalau tidak terakses yang tidak akan terjadi pengikatan makanya dia terlangsung langsung saturated kemudian kalau yang Ravnes kalau yang Ravnes sebenarnya kita lihat tadi di awal nah ini bagaimana pengaruh keingin mobilisasi sebenarnya ada penelitian dari uang dan kawan-kawan yang memendakan empat jenis teknik imobilisasi dan hasilnya ternyata indeks biasnya berbeda nah kemudian kalau dilihat dari Ravnes ternyata berpengaruh juga terhadap indeks biasnya dimana Ravnes ini nanti berhubungan dengan sama sama dengan bagaimana cara mengakses situs aktifnya sebenarnya gitu pada kenyataannya nah jika dilihat di sini ini data data hasil ininya tidak saya tampilkan maaf kalau dilihat di sini ini kan topologinya terlihat ada yang rata ada yang besar-besar seperti itu lembah-lembahnya nah jadi susunan susunan material di atasnya itu yang berhubungan dengan Ravnesnya itu akan mengakibatkan kemudahan kemudahan atau ketidakmudahannya glukosa dalam mengakses situs aktif yang ada di sana nah makanya tadi skin coating dan direct assembly yang kebetulan ditanyakan Bu Yeni juga itu berhubungan dengan sebenarnya surface roughness yang berubah dalam pengaksesan situs aktifnya namun data IFM-nya belum diuji sama kami seperti itu nah kemudian yang amplifikasi sinyal amplifikasi sinyal ini kita lihat sebenarnya dari apa dari dari UV-fish-nya nah dari UV-fish-nya ZRBDC itu yang warna hitam itu tidak ada aktivitas plasmoniknya nah sedang ketika kasih emas kita kasih emas ternyata muncul pik-pik di panjang gelombang tertentu artinya disana ada terjadi proses peningkatan aktivitas plasmonik nah ketika ada aktivitas plasmonik disitu sebenarnya indeks biasanya juga dia pasti berubah indeks bias berubah kemudian kemampuan dia untuk apa ya katakanlah untuk meneruskan sinyal gitu dari apa ya dari permukaan permukaan tim SPR-nya untuk kemampuan untuk meneruskan sinyal itu lebih besar seperti itu seperti itu Pak terima kasih baik kita lanjutkan ke tim pembimbing dokter Aef Patah saya persilakan terima kasih Pak Ketua Sudang baik saudara kandidat doktor saya ada dua pertanyaan tadi telah disampaikan juga bahwa ada pengaruh situs aktif yang mempengaruhi peningkatan sensitivitas kalau kita bandingkan disini tadi juga disampaikan data terkait dengan buas permukaan dari ini antara sifat fisik buas permukaan dan kemudahan terhadap mudah akses analit terhadap situs aktif seperti yang tadi disampaikan kira-kira mana yang lebih dominan terhadap peningkatan sensitivitas MOV pada buas yang pertama yang kedua apakah ada pertimbangan khusus dalam hal memiliki struktur kristal MOV dalam upaya peningkatan sensitivitasnya itu aja terima kasih silahkan jawab nah yang pertama bagaimana pengaruh situs aktif dan luas permukaan terhadap kenaikan sensitivitas mana sih yang lebih penting kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau kita bandingkan tadi pertama yang di elektrokimia NIBDC itu dia memiliki surface alaya justru yang paling kecil dibandingkan ZRBDC nah menurut pemahaman kita kalau misalnya dia berbasis berbasis apa physical phenomena itu harusnya yang paling besar sensitivitasnya adalah ZRBDC namun ini adalah NIBDC nah artinya kalau menurut saya di dalam kasus NIBDC yang lebih yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitasnya itu adalah jumlah situs aktif yang dibandingkan dari luas permukaannya oke lah luas permukaan itu penting luas permukaan itu penting artinya dia untuk yang menangkap sebanyak-banyaknya untuk menampung sebanyak-banyaknya target analit yang akan di uji namun kalau misalnya tidak terjadi reaksi secara elektrokimia menurut saya itu cukup sia-sia nah kemudian bagaimana dalam SPR dalam SPR juga sama ternyata gitu menurut saya ini dibuktikan dengan yang HPL sebenarnya yang HPL itu tadi sebenarnya di sini ada sedikit anomali kalau kita lihat yang HPL itu dia surface areanya lebih kecil kemudian yang octahedra itu surface areanya lebih besar nah namun kenapa yang lebih cepat jenuh itu yang octahedra daripada yang HPL nah itu sekali lagi nanti berhubungannya dengan jumlah situs aktif yang tersedia dalam jumlah situs aktif yang dapat diakses oleh kelupasanya jadi semakin banyak sebenarnya jumlah situs aktif itu akan lebih menyerangkan untuk target analit biar dia terisi namun sekali lagi apakah target analitnya mau berusaha untuk menghadapi rintangan-rintangan ketika dia masuk ke situs itu atau tidak nah mungkin untuk yang ZRPDC octahedra ini dia banyak rintangan walaupun bentuknya maaf walaupun surface areanya besar bisa jadi di dalamnya itu banyak juga situs aktifnya tapi susah diakses jadi yang paling penting itu menurut saya untuk elektrofimia dan mof ini kalau dibandingkan itu menurut saya jumlah situs aktifnya yang paling penting surface areanya cukup penting cuma yang paling penting adalah yang ini nah kemudian apakah ada pertimbangan khusus terkait morfologi nah pertimbangan manususnya ada yang pertama dari awal itu kan kita sudah meng sintesis bentuk hirarkis dua dimensi kenapa harus capek-capek untuk hirarkis dua dimensi kalau akhirnya yang dipakai ternyata yang penderita juga nah sebenarnya pada prosesnya dari dari studi literatur memang yang paling bagus itu justru yang dua dimensi dalam sensor itu karena sekali lagi situs aktifnya itu mudah diakses sedangkan yang bar atau trini itu susah nah namun kenapa hasil kita di sini bagus nah sebenarnya ada suatu tadi menurut saya ada sedikit kelemahan sendiri di SPR terutama yaitu di mass transport limitation kalau misalnya tadi kita paksa kita paksa ini kan masih linear masih linear bentuknya untuk yang JRPDC MPL kalau kita paksa perbesar lagi konsentrasinya di atas 10 misalnya nah saya takut justru nanti yang terbaca itu sebenarnya bukan akibat interaksi antara glukosa dan gedus aktif dari JRPDC tapi itu hanya perubahan massa saja di atas permukaan emas seperti itu itu kebetulan alam kita seperti itu hasilnya nah ini bisa dilihat dari grafiknya dia langsung naik di atas di atas di atas 5 itu dia langsung naik responnya itu jadi dia tidak pulang lagi nah sedikit sulit juga ini sebenarnya untuk menentukan eksperimen untuk SPR ini harus diriakan berapa yang kita gunakan itu harus kita harus coba dulu dari yang kecil sebenarnya sampai yang besar sebenarnya pada praktiknya nanti baru baru kita lihat bentuk grafiknya seperti apa gitu itu saja mungkin Pak baik kita lanjutkan ke ketua tim pembimbing Profesor Brian Juliarto saya persilakan terima kasih Pak Tuan Sidang sudah selamat berpaksa presentasinya sudah sampai tahap ini mohon bisa dijelaskan ya tadi kan Anda melakukan pengujian dengan dua teknik ya kira-kira kemudian perannya metalnya di bagian apa dari kedua teknik itu untuk sensing mekanisme tentunya berbeda karena ini kan tekniknya berbeda satu elektrochemical kira-kira untuk elektrochemical dia dominan apa sehingga tolong direkomendasikan pengembangan untuk biosensor berbasis elektrochemical dan optical itu harusnya apanya yang dikembangkan yang pertama yang kedua Anda juga kan mengetahui beberapa pengembangan biosensor selain elektrochemical ada SPR atau juga ada LSPR ada juga colorimeter dan sebagainya kira-kira tadi sudah jelaskan tapi tolong diperkuat lagi atau dipertajam kira-kira LSPR ini akan peran optimalnya akan di mana dalam biosensor SPR karena misalnya Anda juga sudah tembuki untuk COVID-19 kalau dia menggantikan PCR kan juga lebih jatuhnya misalnya tentu kalau dibandingkan dengan biosensor dia akan lebih mahal tapi kan untuk PCR perabody jauh lebih jauh tingkat akurasi yang mungkin sama kira-kira seperti apa ke depan silahkan dijawab yang pertama itu adalah bagaimana peran ligan dan metal itu dalam elektrokimia dan SPR pertama dalam elektrokimia dulu pada awalnya saya menyangka bahwa metal pada moment itu akan cukup berpengaruh pada performansinya dalam teknik elektrokimia karena kan memang elektrokimia itu sangat-sangat dipengaruhi oleh logam-logam katalis nah CU sendiri CU sendiri pada penelitian lain untuk CU BDC itu ada tapi ternyata di saya tidak ada nah itu mungkin ada hal lain sebenarnya harus kita kedalam lagi sebenarnya disitu nah jadi untuk yang elektrokimia memang harus ditimbangkan pertama logamnya yang kedua itu ligannya itu perlu juga kenapa perlu karena untuk mengetahui stabilitasnya nah stabilitasnya itu nanti sangat dipengaruhi oleh ligar karena CU BDC aja tidak stabil kalau dibandingkan dengan yang lainnya misalnya pakai BTC BPDC itu lebih stabil lagi dia katakanlah frameworknya itu dia lebih panjang nah namun nanti terakhirnya itu gimana caranya dia itu walaupun stabil tapi secara elektrokatalis diaktif nah kalau dalam kasus ini ZRBDC dia stabil tapi tidak ada tidak ada apa ya tidak ada tidak ada respons seperti itu nah maka trik yang saya sarankan untuk pengamangan berikutnya ini adalah untuk mengembangkan metal organic framework berbasis apa ya berbasis kristal amob amobus ini baru bulan Mei saya dapat paper ini kata-kata dia gitu kita itu sudah salah menilai mob untuk memanfaatkan mob kalau dilihat dari kristalinitasnya nah mob itu di sana dikembangkan berbagai macam metode ternyata yang amobus itu justru lebih menjanjikan katanya dibandingkan yang kristalnya lebih baik nah menurut saya untuk elektroniknya lebih banyak disitu kalau tidak ingin menggunakan metal lainnya sebagai material konduktif nah kalau di SPR kalau di SPR ini mob ini sebenarnya kedepannya saya jujur saja kalau misalnya di SPR ini kalau tidak menggunakan reseptor itu sebenarnya sedikit sulit untuk mengaturnya untuk mengatur apa spesifitasnya karena dulu pernah diskusi dengan Pak Putra juga sebenarnya SPR ini adalah apa ya alat yang buta gitu sebenarnya kita gak tahu apa yang kita pegang gitu sebenarnya jadi memang harus berdasarkan reseptornya nah kalau mob sendiri kalau ingin digunakan sebagai reseptor yang kita mainkan adalah fungsionalisasinya nah fungsionalisasinya itu kita pilih saja bisa lihat target untuk penyakit katakanlah COVID COVID itu dia punya gugus aktif apa yang kira-kira bisa tertangkap oleh antibody-nya antigen itu nah kita fungsionalisasi saja di dalam apa di dalam mobnya itu apakah gunakan maaf jadi fungsionalisasi lingkaran disana yang sesuai dengan apa reseptor dari antigennya itu antigen COVID atau yang kedua cara pengembangkannya mob ini dijadikan sebagai matriks penumbuhan reseptor nah kenapa cara situ karena jujur saja untuk pengalaman saya di penelitian COVID kemarin itu untuk mengimobilisasi reseptornya itu itu sangat-sangat sedikit sulit karena kita harus yakin bahwa reseptornya itu berdiri ke atas semua kalau Y Y ke atas semua bentuknya ke atas semua jadi tidak ada yang berbaring nah fungsi mob disini kita bisa gunakan untuk support biar reseptornya Y Y Y semua ke atas bisa sampai ke arah sana namun sekali lagi fungsi mob disana jadi bukan sebagai reseptor tapi sebagai matriksnya saja nah kemudian bagaimana peran SPR sebenarnya dalam biosensor ini betul tadi saya jelaskan di awal kalau untuk gluposa ini sebenarnya terlalu mahal SPR ini tapi untuk penyakit yang lainnya misalnya yang saya ketahui sebenarnya hanya COVID untuk COVID saja kemarin kita analisis dana saja misalnya untuk PCR itu waktu awal itu 900 ribu untuk satu kali satu orang keukuran nah untuk COVID SPR ini kita dan tim hitung itu bisa sampai hanya 80 ribu satu orang satu kali keukuran nah karena pertama chip sensornya itu kita bisa gunakan sekaligus 8 untuk yang menanggap SPR 8 kemudian waktunya itu cukup cepat setengah jalan itu sebenarnya sudah jadi sudah bisa didapat hasilnya dan yang ketiga itu kita tidak perlu ekstraksi DNA seperti PCR jadi dari antigen swap masukin ke kira transport media kita alirkan beberapa menit kemudian itu jadi nah itu sangat-sangat menghemat biaya kalau kita hitung saya pernah hitung kalau misalnya kita menggunakan SPR benar-benar sudah fix jadi dan PCR negara bisa menghemat sampai 20 miliar per hari itu udah saya coba itu waktu lagi kenaikan 10 ribu per hari saya hitung sampai sampai segitu lumayan mungkin gitu saja jadi memang SPR ini sangat katakanlah penyakit-penyakit mahal misalnya kanker ya kalau untuk masuk akh tidak tidak usah terima kasih oke baik ibu bapak sekalian hadirin yang juga mengikuti secara online demikian sidang dokter bagian pertama telah selesai dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin untuk memberikan kesempatan kepada komisi sekolah pasca sarjana ITB untuk mengadakan rapat penilaian dengan demikian saya skor sidang ini selama 20 sampai 30 menit sudah sudah selamat menikmati